Intro Festival Sepak Bola usia 13 tahun Liga Silaturahmi Brawijaya yang rencananya hanya mengadakan pada tingkat Kabupaten Majalengka akhirnya diikuti oleh 4 kabupaten di luar Majalengka dengan jumlah peserta sebanyak 16 klub. Keikut sertaan 4 kabupaten ini diantaranya Kabupaten Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Bandung dimana acara ini sekaligus menunjukkan animo para pelajar pada cabang olahraga ini yang semakin meningkat dan memasyarakat. Akademi Persib Kuningan, Akademi Persib Cirebon, Rangga Jati Cirebon, Jatira Bandung, dan Gamba Sumedang rencananya akan memeriahkan suasana pertandingan yang berlangsung di lapangan Sepak Bola Karang Sambung Kadipaten. Pertandingan yang diselenggarakan di dua lapangan ini pada babak penyisian mempertemukan antara Akademi Persib Cirebon melawan Linuhung Majalengka yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Sementara tim Akademi Persib Kuningan yang melawan tim Brawijaya Majalengka unggul 2-0. Pertandingan dengan sistem setengah kompetisi ini dimana wasit memberikan peluang waktu 1x15 menit untuk mengungguli lawan mainnya. SELB khususnya Brawijaya atau Majalengka ini menjadi kebanggaan untuk Majalengka dan bisa tadi dibicarakan oleh Ketua FPPI Kebuatan Majalengka dimana kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang handah. Secara ini sangat bagus untuk menaikkan mental sama pengalaman saya dan juga sama jam terbang saya sama teman-teman. Secara ini juga bagus untuk mencari bibit-bibit muda Majalengka. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduardus Fendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Ketua FPPI berada di lapang dua, Pak. Bebesikan! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.